Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 3, hari ini kita akan belajar PLH bersama Bu Nasya Intro Nah, anak-anak kita akan belajar tentang komponen atau unsur-unsur dalam lingkungan yaitu ada biotik dan juga ada abiotik Anak-anak, jadi dalam suatu lingkungan itu ada komponen-komponen di penyusunnya Yang pertama yaitu biotik Biotik, dari namanya saja kita seharusnya tahu Biotik itu kan makhluk hidup Berarti biotik itu adalah komponen-komponen lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup Nah, ada apa saja makhluk hidup itu anak-anak? Ada manusia, kemudian hewan, dan juga yang terakhir adalah tumbuhan Kemudian ada kebalikan dari biotik yaitu Adiotik, artinya komponen-komponen lingkungan yang terdiri dari makhluk tak hidup Anak-anak, contoh dari abiotik yang pertama adalah cahaya matahari Kemudian yang kedua adalah tanah atau batu Kemudian ada juga air Nah, yang selanjutnya ada api Yang selanjutnya adalah angin Lalu ada juga bunyi Dan yang terakhir adalah temperatur atau suhu udara Nah, itu dia anak-anak Unsur biotik dan abiotik dalam lingkungan Sebetulnya mereka itu saling berkaitan anak-anak Sekarang, kita manusia juga membutuhkan cahaya matahari Tentu saja, kita sudah belajar ya Kalau misalnya tumbuhan, membuat makanannya dengan menggunakan cahaya matahari Dan kita juga pasti membutuhkan minum Yaitu air Ya, jadi unsur biotik dan abiotik itu saling berkaitan anak-anak Cukup sekian pembelajaran kali ini Jika ada materi yang kurang dipahami Anak-anak bisa menghubungi Ibu Nasya atau wali kelas kalian Nah, anak-anak Jangan lupa untuk menjaga kesehatan Dengan menggunakan masker di kepergian Dan juga menjaga jarak Lalu, jangan lupa untuk sering mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer Oke, anak-anak Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh